Halo guys, di video kali ini aku akan bagikan tips bagaimana cara setting emblem dan build untuk fail nah untuk fail sendiri di patch 1.7.08 ini emang gak terlalu familiar atau bisa dibilang gak terlalu sering di pick kayak season-season sebelumnya nah di season sebelumnya biasanya kan fail itu selalu dapet pick ya bahkan dari tier epic atau mythic pun hero ini tuh bisa dibilang kayak selalu ada gitu karena hero ini tuh emang price damage nya tinggi banget terus makanya juga gampang dan hero ini tuh juga bisa dikombin sama tank yang memang pada saat itu tuh lagi meta-metanya contohnya kayak Tigreal terus Atlas apalagi jaman Tigreal yang bisa dimontek-montek sama Flicker tuh dan sekarang kan Tigreal gak terlalu familiar juga tuh nah untuk emblemnya nih disini aku biasanya pakai 3 movement speed dan 3 magic penetration nah untuk talent emblemnya aku pakainya magic warship nah disini sebenarnya sih kalian bisa pakai susunan emblemnya tuh 3 magic power dan 3 magic penetration tapi karena untuk aku sendiri aku sering makanya 3 movement speed jadi aku rekomendasinya ke kalian sih 3 movement speed nah ke lesennya kenapa kalau kalian bisa pakai 3 magic power di emblemnya karena sebenarnya untuk pasif dari fail sendiri itu kalau misalkan dapat gila atau assist kalian tuh satu satu stack nya tuh dapat 8 movement speed nah dan stack ini tuh bisa kalian dapat sampai 10 stack jadi kalian tuh bisa stack sampai 10 kali ibaratnya gitu nah jadi ya tanpa kalian emblem susunan emblemnya pakai 3 movement speed kayak gini dan susunannya jadi seperti ini itu semakin lama kalian bakalan mungkin movement speednya semakin kencang sendiri nah alasannya kenapa kok banyak yang pakai 3 movement speed termasuk aku ya karena nggak ngejamin juga di early game sampai mid game nya kalian tuh bisa dapetin total dari kill atau assist nya tuh 10 jadi kalau kalian memang pengen manfaatin untuk pasifnya di early game dari fail ya kalian tuh setiapnya bisa dapetin total tuh 5 stack lah jadi 2 kill dan 3 assist tuh udah cukup atau 5 assist pun juga udah cukup jadi kalian total bisa dapetin 8 kali 5 sama dengan 40 kan jadi kalian bisa dapetin 40 movement speed nah untuk susunan emblem magical nya itu kalian bisa pakai kayak gini nah dengan catatan emblem match kalian tuh masih di bawah level 35 nah terus untuk battle spell disini kalian bisa pakai trigger atau sprint nah terus untuk build disini kalian sih bisa pakai susunan build yang aku pakai nah jadi kesusunan build yang pertama disini build yang menurut aku nih build bisa dibilang build yang aku males paling ya bisa dibilang build yang enggak pernah aku setting setting lah dari dulu jadi aku selalu pakai susunan build nya ya kayak gini jadi cuman pakai clock of destiny yang bisa di stack sampai 12 jadi kalian tuh bagus banget buat beli ini sampai ke late gamenya jadi tim sekian itu tetap bakalan sakit nah dan harganya juga kalian bisa lihat tuh murah kalian coba bisa dapetin dengan harga 1950 dan kalian bisa kombinasi ke CUD itu dengan lightning truncheon nah jadi lightning truncheon ini bakal tambah sakit dengan mana kalian yang kau semisal tambah banyak ya kalian bukan tambah sakit nah terus untuk build yang keempat dan kelima nih buat yang ya bisa dibilang tuh bud yang memang males aja disetting gitu jadi intinya buat penetration masuk semua contoh kayak jenis one dan di vancliffe nah apakah build ini tuh bagus bang nah jawabannya sih sebenarnya bagus-bagus aja cuman memang kadang di kondisi tertentu mungkin kalian buat ini tuh nggak terlalu kalian butuhin mungkin untuk jenis one mungkin kalian enggak begitu butuh kan lebih butuh ke Holy Kristal buat berdamagenya yang gede karena Holy Kristal tuh bisa ngasih tambahan 100 magic power nah jadi mungkin bedanya sih disitu ya Nah terus untuk buat yang kedua nih Nah untuk buat kedua disini buatkan yang ketemu hero-hero tebel nah jadi bedanya disini kalian tuh belinya glowing wand nah karena glowing wand disini bisa ngasih effect burn nah dan itu juga dari Max XP target jadi kalau misal kalian tuh ketemu kayak Esme atau Yuzhong terus kalian tuh pakai glowing wand nah disini mereka tuh bakal kayak gampang otomati lah karena memang udah dikenal ya kalau fail itu hero mage yang burst damage nya tuh sakit banget ditambah ada glowing wand dan kalian ketemunya hero-hero tebel itu tetap bisa tembus apalagi kalau semisal nih kalian udah full build ada Divine Cliff ada glowing wand wah disini kombo kayak gimana pun tetap masuk damage nya nah terus untuk build yang buat kalian yang pengen ultimate nya tuh bisa dipakai terus-terusan ya sebenernya sama sih untuk kayak bud yang pertama cuman bedanya kalian ganti itu dengan fleeting time nah terus buat kalian tanya bang kalau semisal udah semakin late game buat yang diganti dengan immortal yang mana nih Nah aku saranin sih ganti aja yang jenis wand nah karena untuk Divine Cliff kan kalau semisal di tim musuh itu ada magical defense disitu kalian bakal dapat tambahan magic penetration jadi mirip-mirip kayak sama malefic roar lah jadi untuk Divine Cliff jangan karena bagus banget buat late gamenya nah terus buat kalian yang tanya bang apakah kalau kita beli fleeting time nanti bakalan nggak sakit nah jawabannya sih sebenernya sakit-sakit aja ya karena untuk fleeting time sendiri aja itu bisa ngasih tambahan magic power sebesar 70 jadi kalau semisal nih posisi kalian tuh combo nya udah masuk pasti aku rasa tetep bakal kalau sakit karena untuk burst image dari Valir sendiri itu udah gede ditambah kalian beli jod dan lagging truceon aku rasa itu bakal damagenya bakal tetep masuk dan kalian bisa beli Divine Cliff juga setelah kalian beli fleeting time jadi ya sesuai aja lah sama kondisi game kalian untuk urusan buildnya nah jadi untuk susunan buat aku bisa saranin ketika buat itu kalian bisa pakai aja sesuai kondisi game nah disini buat kalian yang mau ngecek ngecek update buff hero disini kalian bisa baca baca sendiri aja karena penting banget nih untuk kalian tahu update nerf adjustment atau buff dari semua hero yang ada di Mobile Legends biar kalian tuh push rank nya kalian bisa tahu nih kalian harus pakai hero apa nah disini aku mau kasih untuk hero apa saja sih yang ngebayain fail nah untuk hero pertama tuh Selena ya kalian udah pasti udah pada tahu lah ya Selena kenapa bahaya sama fail karena fail tuh hero yang cuman jalan kaki dan ya kaburnya cuma bergantung sama skill 2 nya dan kalian juga bisa manfaatin spell kalian nah spell dan untuk skill 2 nya nih maksud aku itu aja kalau kena ya kalau gak kena juga sama aja kalian tetep enggak punya cara lain buat kabur ya selain pakai figure atau di pick up sama tim kalian sendiri dan untuk hero match yang menurut aku tuh bisa nge-counter atau ngebayain posisi kalian waktu kalian pakai fail ya hero yang high ground nya tuh kuat contoh kayak Yves terus Parsa dan hero-hero yang memang yang mainnya tuh kayak ambus-ambus gitu kayak Eudora ya kalian pasti udah pada tahu lah ya meskipun Eudora disini tuh jangkauan serangannya pendek tapi kalian kalau semisal ketemu Eudora yang tahu posisi dimana midlane musuh tuh bakal jalan tuh kalian pasti bakal kesusahan buat lawan Eudora nah terus hero apa aja sih yang bagus buat dikombin sama fail itu ada di grill nah selain di grill disini ada ruby nah ruby disini bebas kalian mau jadiin romer atau offliner itu bagus sama-sama bagus karena kalau semisal dikombin sama fail disini setidaknya ruby itu bisa nge-delay pergerakan dari musuh waktu posisi musuh itu ada di lingkaran ultimate dari fail jadi ia minimal bisa ngebuat tim musuh itu tetap terjebak di lingkaran ultimate dari fail nah untuk hero yang terakhir ya siapa lagi kalau bukan Atlas nah buat season-season lalu pun hero ini kedua hero ini ya atas dan fail itu tuh selalu buat tim aku menang karena memang kombo hero ini tuh kombo hero-hero rarem lah imperatnya kemudian kemudian Terima kasih.